Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi dengan Ida Perantau Teman-teman apa kabar Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Untuk teman-teman yang sudah singgah Ke channel saya Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru singgah mohon untuk di subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar ketika saya berkongsi terkait Info-info terkini Dan juga berita-berita terbaru Teman-teman menjadi orang pertama Yang mendapatkan beritanya Nah teman-teman Kemarin saya ada berkongsi Terkait dengan pernyataan resmi Dari Bapak Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia Untuk Malaysia yaitu Bapak Hermono Terkait dengan penghentian Sementara layanan pembuatan SPLP sehingga 30 Juni 2021 Nah teman-teman Dari uploadan video tersebut Banyak teman-teman yang bertanya Seputar dengan SPLP di KBRI Jadi sebelumnya untuk makluman teman-teman Bahwa yang ditutup bukan pembuatan SPLP-nya ya teman-teman Tapi permohonan nomor antrian bagi pembuatan SPLP Jadi sampai saat ini Nomor antrian yang sudah terdaftar di KBRI Itu sudah penuh sehingga 30 Juni 2021 Oleh sebab itu Pihak KBRI Menutup sementara Permohonan Nomor antrian bagi pembuatan SPLP Yang kedua Hal ini disebabkan juga oleh SOP dari pemerintah Kerajaan Malaysia Yang menetapkan tentang Pembatasan bagi Kegiatan berkeramaian Ataupun kegiatan berkumpul ya teman-teman Jadi Kebijakan ini diambil Dikarenakan kita dalam keadaan Pandemi COVID Dan kita juga harus Prihatin Dengan Pemerintah Malaysia Yang saat ini Ingin menekan Perkembangan kopi Yang semakin Tinggi ya teman-teman Dan Pertanyaannya Itu Yang pertama Teman-teman ada bertanya Jika Sudah ada nomor antrian Bagaimana Nah untuk teman-teman Yang mempunyai Nomor antrian Yang sudah mendaftar sebelumnya Itu Bisa mengikuti Pembuatan SPLP Seperti biasa Jadi teman-teman Mengikuti jadwal Yang memang sudah Ditetapkan Dan nantinya Jika ada perubahan Contohnya penjadwalan Kembali Atau pertukaran tanggal Maka pihak KBRI Akan menghubungi teman-teman Melalui SMS Ataupun melalui email Jadi teman-teman yang sudah Mempunyai nomor antrian Tidak perlu risau Baik itu di bulan 12 1 2 3 4 5 Bahkan di bulan 6 Jadi teman-teman Silahkan Datang ke KBRI Sesuai dengan Tanggal yang telah Dipilih sebelumnya Kemudian Pertanyaan kedua Apakah hanya KBRI Yang dihentikan Layanannya Ataukah juga KJRI Nah teman-teman Sampai saat ini Hanya KBRI KL Yang dihentikan Sementara Untuk KJRI Pineng Dan juga KJRI Johor Sampai saat ini Masih membuka Permohonan nomor antrian Bagi pembuatan SPLP Kemudian Ada pertanyaan juga Nah bagaimana Dengan yang Teman-teman Yang belum Berkesempatan Untuk Memohon Sebelumnya Bagi nomor antrian Pembuatan SPLP Nah teman-teman Untuk teman-teman Yang belum Berkesempatan Bisa mencoba Memohon di KJRI Pineng Ataupun KJRI Johor Dan yang kedua Pihak KBRI Sedang Mencari Solusi Untuk menyelesaikan Masalah ini Saat ini Pihak KBRI Memohon Untuk dapat Menambahkan Kuota Pembuatan SPLP Pihak KBRI Sedang berkoordinasi Dengan Dirjen Imigrasi Di Jakarta Nah teman-teman Kita doakan Semoga usaha Dari KBRI Membuahkan hasil Sehingga Dapat Menambah Kuota Pembuatan SPLP Dan dapat Membuka kembali Permohonan Untuk Pembuatan SPLP Nah teman-teman Semoga Dengan penjelasan Saya hari ini Teman-teman Dapat lebih Memahami lagi Dan tidak Merasa risau Terkait dengan Penghentian Layanan Pembuatan SPLP ini Nah sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih